misalkan kita ingin menyelesaikan persamaan diferensial berikut jadi kita punya 2 X ditambah Y kuadrat ditambah 2 X Y dikali Y aksen sama dengan 0 nah kalau kita perhatikan persamaan diferensial ini tidak linear artinya apa? kalau dia tidak linear kita tidak bisa menggunakan metode integrating factor jadi kita metode ini yang kita pelajari minggu lalu ini tidak bisa kita gunakan dan kalau kita perhatikan juga persamaan ini tidak bisa dipisahkan variabelnya maksudnya kita juga tidak bisa menggunakan metode separable equation jadi 2 metode ini tidak bisa tapi tentu saja ada cara lain untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini yang kita sebut sebagai exact differential equation nah exact differential equation itu apa? jadi disini mungkin lebih enaknya kita kasih simbol ya jadi fungsi ini kita kasih simbol M dan fungsi 2 X Y yang mana 2 X Y ini adalah koefisien dari Y aksen kita kasih simbol N nah disini M dan N itu adalah fungsi yang bergantung dari variable X dan Y jadi disini kita tuliskan M X Y dan M X Y oke nah jadi pada metode ini sekarang kita akan bekerja dengan persamaan diferensial yang memiliki bentuk umum secara berikut jadi secara umum kalau kita punya persamaan diferensial dengan bentuk M X Y ditambah M X Y dikali Y aksen sama dengan 0 kita ingin menyelesaikan persamaan diferensialnya atau artinya ya kita mau mencari solusinya ya nah disini kita butuh suatu asumsi nah asumsinya apa? disini asumsinya adalah terdapat fungsi yang kita namakan fungsi PSY oke dan fungsi PSY ini dia bergantung dari 2 variable juga yaitu X dan Y oke dan fungsi PSY ini memiliki syarat syaratnya apa? syaratnya adalah turunan parsial fungsi PSY terhadap variable X itu kita akan mendapatkan fungsi yang M ini jadi fungsi M ini kalau kita lihat di persamaan diferensialnya dia merupakan turunan parsial dari fungsi PSY terhadap variable X dan juga turunan parsial fungsi PSY terhadap variable Y itu adalah fungsi M ini oke jadi ini kita punya asumsi ini oke nah kalau kita punya asumsi ini akibatnya apa? akibatnya persamaan diferensial kita yang asli ini dapat kita ubah bentuknya menjadi seperti ini ingat tadi M nya adalah turunan PSY terhadap X itu kita tuliskan dalam bentuk seperti ini parsial delta PSY per delta X oke itu M nya dan N nya adalah delta PSY per delta Y dan itu dikaliin Y aksen ya kan? kita lihat tadi dikali Y aksen tapi Y aksen ini adalah D Y per D X ya tentunya Y aksen ini adalah D Y per D X dan dia sama dengan 0 nah dari sini dengan menggunakan aturan kali di kalkulus keubah banyak kita dapatkan bahwa persamaan ini dapat kita tuliskan sebagai turunan dari fungsi PSY yang bergantung dari X dan Y terhadap X oke sama dengan 0 sehingga apa? sehingga persamaan ini bisa kita diferensialkan atau dengan kata lain ya disini bisa kita pindah luaskan ke X nya sehingga kita punya D PSY X Y sama dengan 0 D X dan persamaan ini bisa kita diferensialkan oke sehingga kita dapatkan saya tuliskan disini pakai warna hitam atau pakai warna biru boleh sehingga didapat fungsi PSY ini sama dengan C ini merupakan solusi dari persamaan diferensial kita solusi umum dari persamaan diferensial kita nah cuman kita mungkin bertanya saat kita mencari persamaan diferensial mencari solusi dari persamaan diferensial harusnya kita mencari Y oke tapi disini malah yang kita tuliskan adalah solusinya itu adalah PSY gitu fungsi PSY yang bergantung dari X dan Y nah ini dia sebenarnya merupakan solusi implicit jadi dia merupakan solusi umum tapi merupakan juga istilahnya adalah solusi implicit karena disini walaupun kita punya persamaan PSY yang bergantung dari X dan Y disini ada informasi tersembunyi bahwa fungsi Y ini bergantung juga dari variable X oke nah mungkin kita kembali lagi ke contoh semula yang tadi kita tuliskan di atas jadi bagaimana kalau kita ingin menyelesaikan solusi kita ingin menyelesaikan persamaan diferensial yang tadi di atas ya yaitu 2X tambah Y kuadrat ditambah 2XY dikali Y aksen sama dengan 0 nah tentunya nanti tentunya kita ingat ini adalah fungsi M disini saya tuliskan fungsi M saja ya walaupun ya tentunya kalau mau lebih lengkap kita bisa menuliskan M X Y seperti ini tapi biar menghemat waktu untuk penulisan ya saya tuliskan ini fungsi M saja dan 2X ini adalah fungsi N ya oke nah disini kita harus mencari jadi solusinya itu adalah kita harus mencari fungsi Psy sehingga turunan parsial Psy terhadap variable X itu adalah 2X tambah Y kuadrat dan turunan parsial Psy terhadap Y itu adalah fungsi N nya dan fungsi N nya itu adalah yang variable dari Y aksen yaitu 2XY oke nah dari sini mungkin kita bisa menebak solusi Psy nya apa gitu nah disini kita bisa tebak cuma kalau kita lihat ini ya kalau kita lihat dari Psy X kita mau mencari Psy nya artinya kita integralkan saja terhadap X nah kalau kita integralkan terhadap X tentunya integral 2X ini adalah X kuadrat dan integral Y kuadrat itu terhadap X adalah X kali Y kuadrat oke tapi kita harus periksa benar enggak turunan parsial terhadap fungsi Y dari fungsi Psy yang kita terbak ini benar enggak hasilnya 2XY ya tentunya kita bisa periksa ya disini kita hitung saja turunan parsialnya si fungsi Psy ini terhadap variable Y nah disini kan tidak ada ini ya disini tidak ada variable Y sehingga turunannya adalah 0 oke dan disini X Y nya itu saat kita menurunkan parsial terhadap Y X nya kita agak konstanta sehingga kita hanya menurunkan Y kuadrat dan turunan Y kuadrat itu adalah 2Y maka kita dapatkan ya Psy Y nya atau turunan parsial fungsi Psy terhadap Y itu adalah 2XY jadi disini benar bahwa solusi yang kita dapatkan adalah si fungsi Psy ini maka disini bisa kita simpulkan solusi umumnya adalah fungsi Psy fungsi Psy X Y yaitu dia adalah dia adalah fungsi X kuadrat ditambah X Y kuadrat sama dengan konstanta dan ini adalah solusi umumnya tentunya disini ya mungkin kita tidak kita tidak harus selalu menuliskan solusi ekspresinya ya jadi kita tidak perlu menuliskan Y sama dengan apa jadi solusinya cukup seperti ini jadi kira-kira seperti itu nah sekarang mungkin pertanyaannya kapan kita bisa menentukan suatu persamaan itu bisa kita selesaikan dengan metode ini dengan mencari Psy mungkin saya sedikit terlewat ya jadi mungkin saya sedikit terlewat istilahnya jadi kalau kita punya persamaan diferensial ini yang bentuknya seperti ini yang bentuk seperti soal tadi kalau misalkan kita dapat mencari Psy-nya sehingga kedua syarat ini terpenuhi persamaan diferensialnya itu disebut persamaan diferensial yang eksa oke nah sekarang pertanyaannya adalah pertanyaan yang lebih lanjut adalah kapan kapan suatu persamaan diferensial yang berbentuk fungsi M X Y ditambah M X Y dikali Y aksen sama dengan 0 itu eksa nah disini syaratnya adalah si persamaan diferensial ini eksat jika dan hanya jika turunan kalau si fungsi M ini kita turunkan terhadap parsial terhadap Y dia sama dengan fungsi turunan parsial R terhadap X itu adalah syaratnya oke dan kalau misalkan ini kalau misalkan syarat ini terpenuhi jadi ini syaratnya ya syarat perlu dan cukup kalau misalkan syarat ini terpenuhi yang bisa kita simpulkan adalah kita dapat mencari Psy-nya kalau misalkan syarat ini terpenuhi kita dapat mencari solusi umum Psy-nya sama dengan C-nya sama dengan konstantanya oke nah untuk itu mungkin kita coba lihat contoh berikut jadi misalkan kita ingin mencari solusi umum contoh ya kita ingin mencari solusi umum dari persamaan diferensial berikut persamaan diferensialnya persamaan diferensialnya adalah ini y cos x ditambah 2 x e pangkat y ini saya kasih kurung biar membedakan terus kita kalikan dengan ditambahkan dengan sin x ditambah x kuadrat e pangkat y dikurang 1 dikali y aksen sama dengan 0 jadi itu adalah persamaan diferensial kita tentunya ya kalian bisa tuliskan bahwa ini adalah fungsi m dan ini adalah fungsi m oke dan tentunya kita tidak bisa pakai integrating factor dan juga tidak bisa pakai separable equation nah tapi disini langkah pertamanya untuk mengerjakan soal seperti ini langkah pertamanya adalah coba periksa kalau persamaan diferensial di atas memang exact karena kalau dia tidak exact ya kita tidak bisa melakukan apa-apa walaupun nanti ada trik yang lain ya di video berikutnya tapi disini kita coba periksa persamaan diferensialnya itu memang exact atau tidak nah disini kita hitung turunan parsial m terhadap y oke jadi simbolnya seperti ini nah itu maksudnya adalah kita turunkan kita lihat fungsinya nah disini kan ada fungsi penjumlahan artinya kita turunkan satu per satu ya nah karena turunan parsialnya terhadap y kalau kita lihat fungsi m nya yaitu y kali cos x kita hanya menurunkan yang variable y nya saja artinya cos x nya ini kita anggap konstanta nah disini turunan y tentunya adalah satu ya oleh karena itu turunan dari y cos x terhadap y itu adalah cos x saja begitu juga dengan fungsi yang berikutnya turunan dari 2x e pangkat y terhadap y saja artinya 2x yang dianggap konstanta artinya kita hanya menurunkan e pangkat y tapi e pangkat y turunannya adalah dirinya sendiri jadi disini kita punya m y nya adalah 2x e pangkat y dirinya sendiri oke nah itu adalah turunan parsial m terhadap y sekarang coba kita hitung turunan parsial n terhadap x nah kalau dia sama dengan m y artinya persamaan diferensial ini x-an dan sekarang coba kita hitung saja kalau kita lihat ini ada 3 fungsi sekarang sin x turunkan terhadap x itu tentunya turunannya adalah cos x terus ini x kuadrat e pangkat y kita ingin turunkan terhadap x e pangkat y nya kita anggap konstanta artinya kita hanya menurunkan x kuadrat yaitu 2x ya sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2x dikali e pangkat y kemudian min 1 diturunkan terhadap x tentunya adalah 0 oke dan disini kita lihat hasilnya sama artinya disini persamaan diferensialnya x-an oke nah langkah berikutnya adalah kita baru mencari si psi nya langkah berikutnya adalah cari psi cuman ingat syaratnya apa si fungsi psi ini dia harus memenuhi turunan parsial psi terhadap x itu adalah m dan m nya tadi adalah kalau kita lihat y cos x ditambah 2x kali e pangkat y oke dan dari sini psi y nya adalah n ya turunan parsial psi terhadap y adalah fungsi n dan fungsi n nya tadi adalah sin x ditambah x kuadrat f pangkat y dikurang 1 oke nah sekarang bagaimana cara mencari psi nya nah disini mungkin berbeda dengan contoh sebelumnya ini fungsinya cukup rumit oke jadi kita tidak bisa menebak tapi walaupun begitu ya kita sebenarnya tidak perlu menebak nah dari sini mungkin kita bisa mulai dari terserah ya bisa kita lihat persamaan psi x nya dulu atau psi y nya nah disini mungkin kita coba lihat dari psi x nya oke nah dari psi x ini apa yang kita dapatkan kalau kita mau mencari psi tentunya kita mengintegralkan si psi x ini kan artinya sebenarnya delta psi per delta x ya oke nah kalau kita kalau kita mau mencari ya ini mungkin saya tuliskan seperti ini oke kalau kita mau mencari psi nya tentunya delta x nya kita pindah luas dulu sehingga kita dapatkan delta psi sama dengan y cos x ditambah 2 x e pangkat y delta x dalam kurung dan kalau kita mau mencari psi tentunya ini kita integralkan oke ini kita integralkan sehingga kita dapat sehingga kita dapatkan psi nya adalah integral dari sini dari fungsi ini tapi disini kita integralkannya hanya terhadap x saja artinya y nya kita anggap konstanta oke nah mungkin ini penulisannya cukup jelek jadi mungkin saya akan tuliskan dalam bentuk D saja walaupun sudah integral parsial tapi disini bisa kita tuliskan dalam bentuk D seperti ini bukan D cantik ya karena dia nanti integral tapi ini integralkan seperti biasa tapi y nya kita anggap konstanta karena integralnya terhadap x jadi disini kita dapatkan integralnya adalah integral cos itu adalah sinus jadi kita dapatkan y sin x oke terus ditambah nah integral ini integral ini adalah x kuadrat e pangkat y karena integral 2x adalah x kuadrat sementara e pangkat y itu konstanta oke nah cuman disini kita perlu menambahkan suatu fungsi tambahan jadi disini hasilnya kita perlu tambahkan dengan suatu fungsi hy dimana fungsi hy itu hanya bergantung dari variable y nah disini kenapa kita perlu menambahkan fungsi hy ini karena sebenarnya hasilnya itu kan harusnya ada tambah konstanta ya kalau integral ya cuman kan disini kalau kita ingat fungsi kalau ada suatu fungsi yang hanya bergantung dari variable y kalau kita turunkan terhadap x hasilnya 0 juga nah untuk 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 meng-cover kemungkinan ada fungsi yang hanya bergantung dari y saja dari hasil integralnya makanya disini kita tambahkan fungsi hy dan disini fungsi hy-nya harus kita cari nah tapi sekarang bagaimana cara mencari fungsi hy-nya nah dari sini kita lihat dari fungsi si pesai y si turunan parsial pesai terhadap y nah si fungsi pesai y ini kan memang dia adalah pesai yang sama dengan yang disini kan artinya kalau kita turunkan fungsi pesai y ini terhadap y turunan parsial dia harus hasilnya harus sama dengan fungsi n ini fungsi pesai y ini nah sekarang coba kita turunkan jadi kalau kita turunkan fungsi pesai ini terhadap y kita dapatkan ya ini turunan parsial jadi kita hanya menurunkan y saja ya jadi ini turunannya adalah sin x dan ini turunannya adalah x kuadrat f angkat y dan ini turunannya tentunya adalah h aksen y oke tapi disini kita harus bandingkan dengan fungsi n jadi fungsi n-nya adalah sin x x tambah x kuadrat f angkat y dikurang 1 artinya kalau kedua persamaan ini sama ya bisa kita simpulkan bahwa h aksen y-nya adalah min 1 oke jadi dapat disimpulkan bahwa dia dapat bahwa h aksen y sama dengan min 1 sehingga kita dapat mencari h y-nya ya a y-nya tentunya adalah integral dari min 1 tapi terhadap y maka hasilnya tentunya adalah min y ya oke ya kita boleh menambahkan tambah konstanta juga ini saya pakai konstanta yang lain disini ya konstanta k nah artinya apa jadi disini kita dapatkan kesimpulannya adalah solusi dari persamaan diferensial di problem kita adalah fungsi psi sama dengan konstanta tapi psi-nya adalah tadi kita lihat psi-nya adalah ini y kali sin x ditambah x kuadrat f angkat y ditambah fungsi h y tapi fungsi h y-nya adalah min y tambah konstanta jadi disini kita tuliskan y sama dengan y kali sin x x ditambah x kuadrat f angkat y terus ditambah h y ya kan tadi ditambah h y h y-nya tadi sudah kita hitung adalah min y tambah k dimana k-nya konstanta dan disini konstanta ini bisa pindah ruas oke kalau konstanta ini pindah ruas artinya kita akan dapatkan c dikurang k ya oke dan konstanta kurang konstanta itu tetap konstanta jadi disini saya langsung tuliskan saja hasilnya itu sebagai konstanta yang lain misalkan c besar jadi ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial kita tapi tentunya ini adalah solusi implisit yang didapatkan dengan dengan menyadari bahwa persamaan diferensialnya adalah persamaan diferensial yang eksa oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati